Nasab Sunan Gunung Jati sendiri ya, di Banten itu kita mengikuti perintah Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui Nah jadi kalau ditanya dari Nasab Sunan Gunung Jati ke atas Para tubagus ini, para zuriat ini Kebanyakan mereka itu sekarang tawakuf Kenapa? Karena kita harus akui bahwa catatan kepada Azmat Khan itu ada Manuskrip kepada Musa Al-Kadhim juga ada Dan manuskrip kepada Al-Hassani juga ada Sehingga sebelum ini tahkik Belum betul-betul wadih, maka kami tawakuf Tapi satu kepercayaan yang kami yakini bahwa Sunan Gunung Jati, Syarif Idaitullah Itu memang seorang sayid Bahkan justru mungkin karena besarnya kemuliaan Wali Songo ini jadi kayak tarik-menarik Semua pengen mengakui Nasabnya Itu satu fenomena yang unik ya Karena sekarang Abaib kan bersemangat untuk mengiktiraf Kami, bahkan sampai Sultan ke-8 Banten itu Abul Mahasin itu sudah dicatat dengan rapi di Robito Alawiyah Saya dikirim oleh para Abaib datanya Sensus itu sudah mulai berjalan dan beberapa kawan Abaib mengirim salam atas nama Ketua Robito misalkan ingin selaturahim ke Kesultanan Banten dan tukar-menukar data dan saling mensensu Yang kedua, kita juga membangun komunikasi dengan para Nukoba Para nakib-nakib, ahli Nasab dari beberapa negara Yang sudah terkoneksi seperti Mesir, Syam, Suriah Kemudian Tunisia Tapi Saya tidak mau tergesa-gesa gitu Dan mereka juga kalau betul-betul ahli Nasab itu Sangat hati-hati sekali Saya bahkan maunya itu mereka datang ke sini Kalau sudah ada dana dan sponsornya Meneliti Nasab Wali Songo Karena kita akui bahwa di Indonesia sekarang saya tanya Di forum ini Adakah di Indonesia ulama ahli Nasab? Belum ada Bukan peneliti Nasab Tapi An-Nasabah Seperti hadis itu kan muhadith Adakah sekarang di Indonesia? Dari ujung Aceh sampai ke Papua Ahli Nasab loh ya Bukan penghafal Nasab, bukan Belum ada Kayaknya belum ada Malah baru R.A. saja yang Isbat Itu kami tidak berani Untuk mengklaim jalur A, B, atau C Bahwa kami juga di Banten ini punya katatan Manuskrip tua Ya kami mempercayai catatan orang-orang tua kami Tapi sekali lagi Dengan jujur dan hati yang bersih Serta pikiran yang lurus Kita harus menyerahkan perkara itu kepada ahlinya Nah itu yang sangat kita hindari Jadi mau Kami mungkin akan declare bahwa Kemana jalur Sultan Muhammad Sanuddin Atau Sunan Gunung Jati Ke A, ke B, atau ke C Ketika sudah diiktiraf dan dikisbat oleh ahli Nasab Di Indonesia Oh jadi ini ya Satu orang yang mengintisabkan dirinya Sebagai itu bagus Kemudian dapat syahadah luar negeri Yang saya herankan Bagaimana seorang nakib itu bisa mengeluarkan syahadah Sementara dia belum ke Indonesia Meneliti Nasab orang tersebut Nah itu ada sepakat Makam leluhurnya Ya kan ternyata kan Ada yang mengatakan bahwa itu ternyata Orang yang mengeluarkan syahadah itu Dipecat karena bermasalah Dan ini yang berbicara juga Sebagian dari teman-teman di Di pihak habaib saja Nah itu kan Jadi menurut itu sangat kami sanksikan Dan tidak boleh kita itu Tergesa-gesa Dalam segala sesuatu Tidak berani menyuarakan Pasti jalur ini Tidak Tapi sekarang masih masa penelitian dan penelusuran Sehingga Jelas Yattadifal Amr Itu bagus Meyakini Habaib Sudah Tidak Bulat kayaknya di Banten itu Saya tidak menemukan Saudara-saudara Yang Yang menafikan Nasab mereka Tapi apakah Leluhur kami Minhum Dalam artian Azmat Khan Seperti yang mungkin Sebelum Sebelum Dua-tiga tahun ini Masyur lah ya Itu Kami berusaha Untuk Insoft Karena kalau kita Terus keazmatkan Konsekuensinya Menafikan manuskrip tua Yang ke Musa Al-Kadhim Juga manuskrip yang mengatakan Ke Al-Hasani Sebaliknya Kalau kita buru-buru Ke Musa Al-Kadhim Tanpa tahkik Kita juga menafikan manuskrip Yang ke Azmat Khan Ataupun ke Al-Hasani Ataupun yang ke Al-Hasani pun begitu Sehingga ketika Kita harus mengisbat Yang itu mempunyai konsekuensi Menafikan data lain Itu harus betul-betul dengan Rojih Walwa Kuat Jelas Sampai kami suka guyon Kalau ternyata Wali Songo itu Bukan keturunan Nabi Ya Kita tetap hidup Tetap jadi wang Islam Tetap sholat Tetap Iya betul Gini Gak jadi masalah Mantap Gini Seandainya Seandainya itu Kalau kita telusuri Lebih lanjut Palembang juga Mengambil Ini dari sebagian orang Yang menerangkan Dari manuskrip Cirep von Banten juga Jadi artinya Sebenarnya data primer Sensusnya Habaib itu Justru ngambil dari Data kesultanan Yang mungkin menjadi Isu sensitif itu kan Sikap Sebagian Atau saya bilang Mungkin banyak Oknum Habaib Yang selama ini Menafikan Walisongo dan zuriatnya Terkesan Ingin privilege Zuriat Nabi itu Hanya mereka Sehingga Menimbulkan Apa ya Kalau bisa dibilang Sakit hati kolektif Gitu ya Dan itu bukan Satu dua Yang melakukan Sehingga Akhirnya ketika terjadi Momentum ini Udah yang Terlibat Emosional lagi Bukan akal Bukan kebenaran Bukan mencari Satu fakta ilmiah Tapi emosional Karena Sudah ada Apa ya Sakit hati kolektif Yang dipupuk gitu Bertahun-tahun Itu mungkin Ya Bersolemik ini Sama-sama jangkrik Sama-sama jangkrik Yang dari Tak menafi-nafikan Jumlahnya sedikit Tapi sempat dijangkrik Dikasih mik Baik itu yang dari Opetnya Pak Alawi Maupun dari Jumlahnya sedikit Kayak Antum Gitu kan di Banten Ternyata Masih kita di Banten Gak seramai Yang dipremi Yang namanya Yang sebiasanya Begitu Yang biasa Cuma rame di Sosmet itu pun Buzzer Yang jumlahnya Ribuan satu orang Punya akun ribuan Artinya orang Murni yang Sekali Marah-marah